Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jardas Kimia Teman-teman di video kali ini kita masih akan membahas bab termokimia khususnya pada materi jenis-jenis perubahan entalpi standar Video ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin yaitu termokimia bagian 1 Nah bagi teman-teman yang belum menyaksikan video yang bagian 1 silahkan nanti teman-teman klik video tersebut ya Oke perubahan entalpi standar Nah kemarin kita sudah belajar bahwasannya perubahan entalpi ini disimbolkan dengan delta H Gitu ya teman-teman Jadi delta H itu dipengaruhi oleh dua hal Apa tuh? Yang pertama adalah suhu Ya dan yang kedua adalah tekanan Nah ketika kita mengukur perubahan entalpi pada suhu 25 derajat celcius dan tekanan 1 atm Maka itu disebut dengan kondisi standar Ya jadi kondisi standar itu adalah dimana suhunya 25 derajat celcius dan tekanannya 1 atm Sehingga bisa kita definisikan bahwa perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi suatu reaksi kimia pada kondisi suhunya 25 derajat celcius dan tekanannya 1 atm Begitu ya Nah kemudian lambang untuk perubahan entalpi standar itu adalah delta H Ini ditambahkan karena pada kondisi standar maka ditambahkan subscribe 0 ya Jadi lambang dari perubahan entalpi standar adalah delta H 0 Seperti ini ya teman-teman Oke kemudian teman-teman Jenis-jenis perubahan entalpi standar itu ada banyak ya Tetapi yang wajib kalian ketahui di kelas 11 ini ada 3 paling tidak ya Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar Yang kedua adalah entalpi pengurayan standar Dan yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar Nah sebenarnya tidak hanya ini ada lagi contohnya entalpi penetralan standar Dan sebagainya Nah mari kita bahas satu per satu Kita mulai dulu dari entalpi pembentukan standar Entalpi pembentukan standar ini diberi lambang delta H F ya F itu dari kata formation ya Sehingga entalpi pembentukan standar itu adalah Perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol Z Langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar Jadi kata kuncinya adalah pembentukan 1 mol Z Jadi diingat-ingat harus 1 mol Oke Nah contohnya apa? Contohnya adalah pada pembentukan H2O Nah karena entalpi pembentukan standar itu adalah reaksi pembentukan dari unsur-unsurnya Nah teman-teman bisa lihat disini bahwa H2 ini kan unsur ya Kemudian O2 ini juga unsur Jadi unsur ditambah unsur membentuk suatu senyawa Ini dinamakan reaksi pembentukan Nah perubahan entalpinya namanya perubahan entalpi pembentukan Disimbolkan delta H0F Nah nilainya minus 285,85 kJ per mol Jadi ingat ya teman-teman bahwa yang terbentuk senyawanya itu harus 1 mol Ini 1 mol itu maksudnya berarti koefisiennya 1 Kalau 1 itu nggak usah ditulis ya Ya diingat-ingat ya Harus 1 mol Oke Kita lanjutkan ke yang kedua yaitu entalpi pengurian standar Nah entalpi pengurian standar ini simbolnya adalah Delta Hd D itu dari kata dissociation atau pengurian Nah entalpi pengurian standar itu merupakan Perubahan entalpi pada pengurian 1 mol senyawa Menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar Jadi kata kuncinya adalah pengurian 1 mol senyawa Ingat senyawa yang terurai harus 1 mol Koefisiennya harus 1 Ya Contohnya adalah pengurian H2O menjadi unsur-unsurnya Berarti unsur-unsurnya ya H2 dan O2 Seperti itu Nah ini Simbol delta Hnya adalah delta Hd Nah nilainya Sebenarnya Entalpi pembentukan dan entalpi pengurian itu Harganya sama Nilainya sama Hanya Tandanya yang berlawanan Sehingga Entalpi pengurian standar dari H2O Seperti reaksi ini Nilainya adalah plus ya Kalau tadi min berarti ini plus 285,85 kJ per mol Oke seperti itu ya teman-teman Jadi ingat bahwa reaksinya adalah reaksi pengurian Dari senyawa menjadi unsur-unsurnya Dan ini Koefisien senyawa yang terurai harus 1 1 itu tidak ditulis Jadi harus 1 mol Oke seperti itu Yang ketiga adalah Entalpi pembakaran standar Entalpi pembakaran standar ini diberi simbol atau lama Yaitu delta Hc C ini dari kata combustion atau pembakaran ya Nah entalpi pembakaran standar itu merupakan perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol Suatu zat yang diukur pada keadaan standar Jadi kata kuncinya adalah pembakaran dan jumlahnya harus 1 mol Nah kemarin di materi hidrokarbon Kalian sudah belajar bahwa yang namanya reaksi pembakaran adalah Tidak lain merupakan reaksi dengan oksigen Ya sehingga contoh dari reaksi pembakaran itu bisa kita tuliskan seperti ini Jadi ada CH4 Metana bereaksi dengan O2 Menjadi CO2 dan H2O Nah ingat bahwa koefisien yang dibakar atau Z yang mengalami pembakaran itu harus 1 mol Jadi plus O2 ini merupakan tanda reaksi pembakaran Nah ini persamaan termokimia ini akan lengkap jika kita beri tambahan keterangan delta Hc nya dari reaksi pembakaran metana ini adalah sebesar min 393,5 kJ per mol Oke jadi seperti itu ya teman-teman Jadi kita bisa mengidentifikasi Suatu reaksi itu termasuk reaksi apa dan entalpinya merupakan entalpi apa dari reaksinya ya Oke supaya lebih paham kita ke latihan soal Nomor 1 Pembentukan 1 mol CO2 pada keadaan standar melepaskan energi sebesar 393,5 kJ per mol Tuliskan persamaan reaksinya Oke jadi ini adalah reaksi apa nih Pembentukan delta Hc ya Jadi kalau pembentukan CO2 berarti dari unsur-unsurnya CO2 itu kan terbentuk dari unsur C dan O kan Berarti reaksinya berarti unsur C plus O2 ini menjadi CO2 Bolehlah kita lengkapi C itu wujudnya solid, O2 itu gas, CO2 itu gas Nah ini karena disoal adalah pembentukan 1 mol berarti ini koemisienya harus 1 ya Dan kebetulan ini juga sudah 1 Nah kemudian persamaan termokimia ini belum lengkap karena ini baru persamaan reaksi Kalau persamaan termokimia berarti harus ditambah dengan nilai delta Hnya Nah karena ini reaksi pembentukan maka disini adalah delta H F ya karena kenapa delta dikasih 0 subscribe di atas karena ini keadaan standar Kemudian informasi yang diberikan adalah melepaskan energi Kalau melepaskan energi berarti ini tandanya adalah minus ya Sebesar berapa tinggal ditulis 393,5 kJ per mol Oke seperti itu ya mudah ya Oke kita lanjut ke soal yang kedua Tuliskan persamaan termokimia dari pengurian NH3 Pada kondisi standar yang membutuhkan kalor sebesar 46 kJ per mol Oke disini yang ditanya adalah pengurian Kalau pengurian itu berarti dari apa tadi? Senyawa menjadi unsur-unsurnya Berarti NH3 ini ya akan terurai menjadi apa tuh? N2 ya unsur N2 dan H2 Nah ini gas, N2 juga gas, H2 juga gas Nah pengurian NH3 pada kondisi standar Berarti kan harus 1 mol Nah ini sudah 1 mol Tinggal kita setarakan reaksinya Nah di kiri Nnya itu 1 di kanan 2 Berarti ini dikali dengan setengah Kemudian H H itu di kiri 3 di kanan 2 Berarti dikali dengan 3 per 2 Supaya setara Nah ini baru persamaan reaksi Yang ditanyakan adalah persamaan termokimia Sehingga kita tambahin dengan data apa? Delta Hnya Nah ini delta H apa ini? Pengurian Berarti delta H D Pada kondisi standar Berarti kita beri subscribe ya Nol ini Nilainya berapa ini? Membutuhkan Kalau membutuhkan kalor berarti plus ya Reaksinya endoterm ya Seperti di video yang bagian 1 kemarin Berarti delta Hnya adalah plus 46 kJ per mol Gitu ya teman-teman Mudah ya Oke kita lanjut ke soal yang ketiga Tuliskan persamaan termokimia dari Pembakaran acetylena atau C2H2 Pada kondisi standar Melepaskan energi sebesar 1300 kJ per mol Oke teman-teman Ini yang ditanyakan adalah Apa nih? Persamaan termokimia dari pembakaran Kalau pembakaran berarti reaksinya adalah ditambah dengan O2 Yuk kita tuliskan Ada acetylena C2H2 plus O2 Menjadi apa tadi? Kalau pembakaran ya CO2 plus H2O Nah seperti ini ya Oke Ini baru persamaan reaksi Nah karena ini adalah pada kondisi standar teman-teman Berarti Yang dibakar acetylena nya harus 1 mol Nah ini sudah 1 mol ya Berarti tinggal kita setarakan aja C nya di kiri 2 di kanan baru 1 Berarti dikali 2 Ini ya Kemudian H itu di kiri 2 di kanan sudah 2 Berarti sudah setara Baru kemudian kita setarakan O nya O nya itu di kanan berarti 4 tambah 1 5 ya Berarti di kiri kita kali dengan 5 per 2 Supaya sama-sama 5 Ini baru persamaan reaksinya Yang ditanya adalah persamaan termokimia Sehingga kita lengkapi dengan delta H Delta H apa ini? Delta H pembakaran Delta H C ya Sama dengan Melepaskan energi Berarti minus ya Exoterem Melepaskan energi sebesar 1300 Kilojoule per mol Oke tadi lupa ya Belum kita lengkapi Kita lengkapi dulu nih Fasanya ya Ini asetilen itu gas O2 juga gas CO2 ini dalam gas H2O juga gas Oke nah ini sudah Menjadi persamaan termokimia yang lengkap Oke Begitu ya teman-teman Jadi teman-teman Gampang aja Kalau menuliskan persamaan termokimia Tinggal identifikasi dulu reaksinya Baru kemudian teman-teman Lengkapi dengan delta H nya Kalau pembentukan berarti F Atau formation Kalau penguraian berarti D Dissociation Dan kalau pembakaran Itu reaksinya dengan O2 Maka delta H nya adalah delta H C Atau combustion Oke begitu ya teman-teman Jadi Tetap semangat belajar Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh